Partai Golkar berkomitmen mencapai target 20% kursi parlemen pada pemilu 2024 Target 20 kursi parlemen di pemilu 2024 tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto dalam pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 2023 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Minggu 4 Juni 2023 Kita targetnya tidak tinggi-tinggi ya man Target kita hanya 20% Dari 100% target kita hanya 20% Kamehidil siap? Siap! Panus Rung siap? Siap! Panus Rung saja siap? Kita semua siap Ketua-ketua NPD siap? Siap! Golkar siap? Siap! Selain itu, Air Langga menegaskan partainya berkomitmen memperjuangkan agar pemilu anggota legislatif tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka Golkar meyakini sistem itulah yang dapat menjaga kekuatan demokrasi Untuk itu Golkar menggencarkan lobby ke partai-partai politik lain termasuk PDI Perjuangan agar mendukung gagasan tersebut Terkait Pilpres 2024 Capresnya adalah Pak Erlangga harus sebagai Ketua Umum DPD Partai Golkar Dan kemudian kita tegaskan lagi hasil munas itu Semua tentang hal yang berkaitan dengan Pilpres Itu diserahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Pada pemilu 2019, Golkar berhasil meraih 17,2 juta suara atau 12,31 persen jumlah suara nasional Atas hasil tersebut, Golkar berhasil meraih 85 kursi di parlemen di pemilu 2019 Perolehan kursi Golkar di bawah PDIP dengan 27 juta suara atau 129 kursi dan di atas Gerindra dengan 17,5 juta suara yang dikonversi menjadi 78 kursi DPR Terima kasih telah menonton!